Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Sebelum melakukan identifikasi, tim teknis bugar, penyuluh perikanan, petambak garam, dan konsultan perenjana berkondominasi terkait dengan pelaksanaan identifikasi lapangan. Penyuluh perikanan kemudian menyampaikan hasil koordinasi kepada para petambak garam untuk segera melakukan pengukuran lahan, pemberian tanda, dan identifikasi masing-masing lahan Setelah diketahui luasan lahan, jumlah meja kristalisasi, dan batas-batas tambak, kemudian dilakukan penandaan digital dengan menggunakan GPS. Selanjutnya, dilakukan penghitungan persentase data luasan yang meliputi luas bosom, meja peminian, penampungan air tua, dan luas meja kristalisasi. Setelah kegiatan identifikasi lahan dilaksanakan, selanjutnya tim melakukan identifikasi kebutuhan sarana yang dibutuhkan dalam mendukung aktivitas produksi lahan terintegrasi seperti mesin pompa air, gerobak sorong, geomimbran, dan sarana lainnya. Selanjutnya, tim mengidentifikasi kebutuhan para sarana Seperti perbaikan tanggul besar dan sarana irigasi air sebagai bahan baku dalam usaha garam Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat dengan melakukan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan Kualitas garam, kuantitas produksi, dan kualitas hasil produksi garam rakyat Salah satunya dengan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2020 Terima kasih telah menonton!